assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman baik di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengganti email modem LT4220 ya teman-teman nah baik disini saya sudah terhubung ke modem LT4220 saya kebetulan menggunakan protokol modem manager ya teman-teman nah baik kita cek dulu modemnya di modem info ya sudah terkoneksi ke internet atau belum nah sekarang sudah terkoneksi ke internet teman-teman nah baik selanjutnya kita apa namanya kita install dulu ya minicom teman-teman nah jika teman-teman belum menginstal minicom harap di install dulu dan cara installnya opkg update spasi kemudian seperti ini ya teman-teman nn kemudian opkg install sorry install minicom nah seperti itu nantinya ya teman-teman namun disini saya tidak lanjut ya karena saya sudah menginstal minicom ini sebelumnya ya teman-teman nah baik kita langsung masuk ke eksekusi ya jadi kita akan mengganti email modem ini nah pertama-tama disini nanti saya sudah siapkan di deskripsi ya teman-teman disini kita pertama-tama mengeksekusi yang nomor satu dulu teman-teman untuk memastikan untuk memastikan modem kita terhubung ke minicom nya ya jadi pertama-tama itu kita ketik minicom jika sudah terinstall ya teman-teman harap di install dulu jika belum ada minicom disini minicom spasi eh das ya Oke seperti ini sorry kemudian huruf D besar kemudian slash dep slash tty kemudian USB 1 seperti itu ya teman-teman ini umum sih yang digunakan modem LTE 4220 jika terkoneksi ke OpenWRT teman-teman namun jika memang tidak demikian harap disesuaikan ya modemnya terhubung di dep tty berapa teman-teman jadi disini saya terhubung di dep tty USB 1 jadi seperti ini teman-teman kemudian kita beri spasi kemudian das ya kemudian kita enter oke sorry saya seharusnya tidak perlu menambahkan das ya teman-teman jadi cukup minicom spasi slash dasd spasi slash dep slash tty USB 1 oke enter dah nah sekarang kita sudah sudah terhubung dengan modem menggunakan minicom ini teman-teman pertama-tama kita eksekusi dulu ini ya untuk memastikan minicom ini berfungsi maksimal at komennya ya teman-teman kita paste kemudian kita enter nah disini ada replay oke kemudian kita cek IP dulu teman-teman kita eksekusi nomor 2 kita eksekusi nomor 2 paste disini kemudian enter lagi nah baik disini kita bisa lihat IP kita ya teman-teman yang sementara di modemnya sekarang sorry IP email maksudnya ya jadi saya paste disini teman-teman email lama email lama saya paste disini dan ini adalah email baru yang akan saya masukkan nantinya baik tadi kita sudah mengeksekusi nomor 2 selanjutnya kita memastikan dulu kita bisa mengakses ke NP550 ya teman-teman dimana disini terletak email modem yang berbentuk hex ya baik kita paste lagi disini apakah bisa diakses ya bisa ya teman-teman bisa diakses ada replay dan oke nah selanjutnya kita akan kosongkan dulu yang ini teman-teman jadi kita hapus dulu email yang ada di modemnya ya jadi kita eksekusi nomor 5 nih nomor 5 kita paste disini kemudian tekan enter nah sudah ada replay oke otomatis sudah terhapus ya oke kita balik ke nomor 4 dulu kita eksekusi dan kita mengeceknya jika ada replay error itu berarti betul-betul nah betul-betul sekarang sudah ada replay error berarti sudah tidak ada email ya di dalam sini teman-teman nah selanjutnya kita eksekusi nomor 6 ya ini eksekusi untuk merestar modemnya teman-teman oke kita restart dulu ya setelah menghapus email harap restart modem dulu teman-teman nah ada replay oke dan perhatikan modemnya teman-teman nanti modemnya akan ribut ya dengan tanda lampu led yang warna biru atau lampu led yang menyala akan mati dan kembali menyala teman-teman kita tunggu sampai ribut disini statusnya belum nyala ya teman-teman nah sekarang sudah menyala dan kita cek dulu di interface ya sampai terkoneksi kembali teman-teman disini belum terkoneksi coba saya refresh ya sudah mau terkoneksi ya sudah terdeteksi ya teman-teman oke disini sudah terkoneksi lagi dan kita kembali ke terminal lagi ya teman-teman nah sebelum melanjutkan coba kita eksekusi oh tadi sudah eksekusi nomor 6 ya berarti sekarang nomor 7 teman-teman kita lanjut ya eksekusi yang nomor 7 kita paste disini kemudian enter nah disini sudah ada replay dan keterangan email adalah kosong ya teman-teman teman-teman berarti kita sudah berhasil menghapus nih sekarang modem dalam keadaan tidak ada email teman-teman nah baik cara mengganti emailnya itu seperti ini ya teman-teman jadi ini tadi saya sudah copy email lama ya dan ini adalah email baru yang akan saya masukkan teman-teman silahkan teman-teman cari email handphone atau email modem lain ya terserah teman-teman lah Oke saya menggunakan email handphone teman-teman ini saya copy dulu ya biar lebih mudah mengeditnya karena kita akan merubahnya ke dalam format Hex ya teman-teman Oke saya paste dulu disini kemudian di depannya ini teman-teman di depannya yang paling depan kita tambahkan 80 aya teman-teman jadi 80 a seperti itu nah kita tambahkan 80 a nah sorry nah seperti ini teman-teman jadi kita tambahkan 80 a kemudian kita bagi dua bagi dua-dua ya misalnya seperti ini 80 spasi kasih spasi ya kemudian A3 spasi lagi 54 spasi lagi 06 spasi dan seterusnya ya teman-teman jadi ini untuk mempermudah nantinya nih karena kita akan mengubahnya menjadi ke format Hex nah ini sekarang sebenarnya sudah berformat Hex namun belum bisa dimasukkan ke email teman-teman ini kita harus balik dulu masing-masing ya jadi kita enter ke bawah sini jadi ini 80 kita balik ya menjadi 08 kemudian A3 menjadi kita balik menjadi 3a teman-teman spasi 3a 3a nah 54 kita balik menjadi 45 oke 06 kita balik menjadi 60 oke ini 08 kemudian 58 kemudian 25 kemudian 82 kemudian 96 nah ini fungsinya kita tulis seperti ini biar lebih gampang kita cek lagi teman-teman jadi bener-bener oke sudah ya Nah ini spasi tadi spasinya yang tadi ini kita ganti menjadi koma teman-teman jadi kita hapus lagi koma seperti ini ya karena kita menggunakan manual ada sih softwarenya teman-teman tapi disini kita menggunakan yang manual ya jadi disini kita ganti koma semua oke kita ganti koma nah selanjutnya ini kita copy teman-teman kita copy semuanya nah kita paste dalam tanda kutip ini ya kita paste disini nah jika sudah dipaste kita copy keseluruhan nih jadi sekarang kita eksekusi yang nomor 9 ya temen-temen kita copy kemudian kita paste disini dan kita enter ya Nah jika ada replay oke itu berarti sudah mengganti email Oke kita pastikan dulu ya Nah kita eksekusi nomor 10 berarti untuk ribut ya teman-teman kita eksekusi nomor 10 kita enter dan kita tunggu modemnya karena ini adalah at komen untuk ribut ya atau restart baik teman-teman kita tunggu ya sekarang sudah terputus lagi dengan interface dan kita tunggu sampai modem terkoneksi kembali ya Nah sekarang modem saya sudah menyala kembali ya lampu lightnya namun belum terdeteksi ya teman-teman kita tunggu jadi ya perbanyak bersabar saja ya teman-teman Oke sekarang sudah terkoneksi dan sudah mendapatkan IP juga ya teman-teman kita kembali ke terminal dan kita langsung eksekusi yang terakhir ya ini adalah untuk cek email teman-teman kita paste di sini kemudian kita enter nah sekarang email saya sudah berubah teman-teman ini ya emailnya sudah berubah Coba kita copy dan kita pastikan ya spasi paste di sini nah sama kan temen-temen ya jadi seperti itulah cara mengganti email di modem lt4220 ini nah baik kita pastikan dulu apakah bisa mendapatkan signal setelah kita ganti email ini kita lip saja dan kita tunggu di sini ya aman ya teman-teman tidak ada masalah normal semua jadi saya rasa seperti itu ya cara mengganti email di modem lt4220 ini jadi sangat mudah dan gampang teman-teman namun untuk teman-teman yang menggunakan rare stb itu kemungkinan besar memang hanya beberapa versi ya yang ada minicom nya teman-teman soalnya memang saya tidak install sih belum sempet seperti itu baik saya rasa cukup sampai di sini teman-teman semoga teman-teman sukses ya mengeksekusi eh terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh